Hai di-imu bilik satu bilik dua di sini 113 pas masuk kamar piriski dengan temannya 2 orang ke belakang pas 2 pas 20 4 tinggal 1 orang 1 orang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walolohabari mengutatu nga amilah insyaallah itu nga amilah sesehati wabiyo-biyo amin apa kabar saudaraku semua insyaallah kita semantiasa dalam keadaan sehat dan baik-baik saja amin nah itu adalah arti dari bahasa daerah yang selalu ada di awal video saya jadi saya berasal dari daerah Gorontalo saya harus bakarja kamu sudah baru mah nyanyi ya ada apa ada apa ini pekerja tugas oh iya tetap harus memakan lagi apa ini dia agama begitu kelas barapa ini oke video saya kali ini diawali dengan apel pagi siswa kelas 9 yang akan ikut ujian akhir sekolah kelas 7 dan kelas 8 diliburkan tapi ada beberapa anak yang datang ke sekolah untuk menyelesaikan tugas mereka karena nanti setelah ujian akhir sekolah untuk kelas 9 kelas 7 dan kelas 8 juga akan mengikuti asesmen akhir tahun ya nah ini adalah pengarahan buat siswa kelas 9 yang sudah selesai ikut ujian alhamdulillah ini hari terakhir mereka dan insyaallah tinggal menunggu pengumuman yang dijadwalkan pada tanggal 10 Juni nanti insyaallah nah ini ekspresi mereka malu-malu saat saya video saya bilang ini untuk kenangan nanti kalau kalian ingin lihat masa-masa kalian di SMP mungkin bisa nonton video ibu ini mereka lagi malu-malu karena mereka tahu saya lagi buat video insyaallah kedepannya anak-anak ini menjadi anak-anak yang sukses amin menjadi kebanggaan buat kedua orang tua keluarga agama dan negara amin ya Allah amin mereka lagi ketawa-ketawa malu-malu ini mantan ketua OSIS tahun kemarin nah kalau ini penyanyinya SMP Negeri Tiga Gorontalo setiap meeting kelas pasti dapat juara juara nyanyi lagu dangdut ini insyaallah akan menjadi kenangan mereka satu saat nanti tinggal setelah dari sekolah sekitaran pukul 15 ya seharusnya fingernya itu pulang pukul 16 tapi saya izin jalan dulu keluar dulu mau lihat sejauh mana pembangunan rumah saya insya Allah ya ini jalan menuju ke rumah saya jadi saya dan keluarga itu tinggal di rumah peninggalan orang tua saya sekarang dan Alhamdulillah Allah beri saya rezeki dan suami saya sehingga tahun ini kita bisa bangun rumah sendiri walaupun hanya perumahan tipe 36 ya kecil sederhana tapi insya Allah bisa menjadi tempat terbaik bagi kami di dunia surga bagi kami di dunia amin ya roba alamin lokasi rumah saya ini tidak jauh dari sekolah saya hanya dengan menempuh kurang lebih 10 menit 10 menitan kita sudah sampai biasanya kalau dari rumah saya yang lama dari rumah ibu saya itu kurang lebih 20 menit kurang ya ke sekolah kalau ini sebenarnya tidak sampai 10 menit juga ya ya sekitar 5 menit lebih lah untuk sampai ke rumah ini nah ini alhamdulillah pembangunan rumah saya sudah berjalan kurang lebih berapa persen ya ini sekitar 50% ya ini doakan ya teman-teman agar pembangunan rumah saya ini berjalan lancar sampai pada waktu yang sudah kita apa kau main pasir juga semuanya pulang i i sudah duduk situ terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati